Oke, Bejo Lover semuanya, selamat datang kembali di video pembelajaran si Bejo Masih bersama Om Bejo disini Oke, untuk hari ini kita akan mencoba membahas tentang sebuah materi Lanjutan dari yang kemarin, itu judul bab gedenya adalah Induksi Electromagnetic Oke, kita akan bagi beberapa sub-pokobahasan yang akan kita bahas hari ini Tentang itu Flux Magnet Nah ini Flux Magnet itu adalah pengantar untuk ketika Akan kita bahas lebih banyak tentang induksi elektromagnetik Kalau bicara induksi elektromagnetik, kamu bayangin saja salah satu alatnya itu Misalkan adalah dinamo saja Dinamo misalkan di sepeda Misalkan untuk menghasilkan lampunya nyala, berarti kan harus ada dinamonya itu Nah yang namanya dinamo itu termasuk konsep dari induksi elektromagnetik Nah sekarang kita akan membahas tentang apa itu Flux Magnet Nah artifisinya apa sih Om Flux Magnet itu? Oh yaudah, ini kata dasar magnet saya yakin kamu sudah tahu Magnet itu kan terdiri dari kutub utara sama kutub selatan Nah tre, kalau kita ilustrasikan kayak gini deh Nah kalau kamu punya magnet, magnet punya kamu nih Kan ada kutub utara sama kutub selatannya tuh Oke, sebelumnya kamu sudah belajar di medan magnet Artinya yang namanya garis-garis gaya magnet itu berarah dari kutub utara menuju kutub selatan kan ya Oke berarti disini tuh ada garis-garis gaya magnet Nah terus kamu misalkan disini punya Nah ada kawat yang dibintuk Misalkan persegi aja atau persegi panjang Membentuk suatu luasan misalkan ya Oh tre, berarti kan disini Sebenarnya nanti ada garis-garis gaya magnet yang menembus luasan tersebut ya Oh tre, misalkan nih Ada garis gaya magnet saya gambarin sama warna hijau Oke, nah misalkan kayak gitu Oke, berarti kan disitu ada garis-garis gaya magnet yang menembus suatu luasan yang misalkan kita simpulkan luasnya itu up Nah kalau kamu gerak-gerakin misalkan maju atau mundur Berarti kan ntar ada jumlah garis gaya magnet yang menembusnya itu ada yang banyak misalkan atau ada yang sedikit Berarti kalau misalkan kamu gerak-gerakin si magnetnya munju atau mundur Berarti kan disini terjadi perubahan garis-garis gaya magnet yang menembus luasan yang kamu punya Nah ketika ada perubahan suatu garis-garis gaya magnet Maka ntar ketika kamu pasangin disini suatu galpanometer atau ampermeter Maka disini akan terjadi yang namanya ada aliran listrik Nah kita sebutnya arus induksi Oh berarti yang namanya flux magnet itu apa sih om? Nah kalau secara matematisnya yang namanya flux magnet itu adalah Nah simbolnya kan gini flux itu Nah ini flux nih Garis gaya medan magnet yang menembus suatu luasan yang luasnya misalkan A Nah secara tegak lurus si bidangnya misalkan Nah ceri Berarti yang namanya Nah besarnya itu berarti B A cos theta Nah disini juga hati-hati nih yang namanya theta disini adalah Nah ntar kalau diilustrasikan jadi gambarnya seperti ini deh Nah Nah misalkan ini luasannya nih Ini kamu saya contohin satu garis gaya magnet untuk sudut theta terhadap siapa nih? Garis normal Nah jadi yang namanya theta disitu adalah sudut yang dibentuk oleh medan magnet sama garis normal Jadi yang namanya theta itu sudut antara medan magnet dan garis normal Nah bukan medan magnet terhadap bidang si luasannya Jadi misalkan yang namanya makin banyak jumlah garis-garis gaya yang menembus luasannya Berarti flux magnetnya juga makin banyak Nah itulah yang disebut flux magnet Ntar flux magnet itu adalah menjadi dasar dari timbulnya suatu GGL Nah GGL yang ditimbulkannya ntar kita sebut GGL induksi Jadi kenapa bisa timbul GGL induksi? Ya karena flux yang menembus suatu luasannya itu berubah-ubah Kalau misalkan kamu punya magnet Misalkan nih terus ada kamu punya kumparan seperti ini Terus magnetnya diam aja Berarti disini gak ada apa-apa Nah kecuali magnetnya digerakin atau si kawatnya digerakin Ini ilustrasi cenderahnya tadi adalah generator atau dinamo si sepeda kan ya Dinamo sepeda Dinamo sepeda Jangan dinamo Tamiya itu berbeda Kalau dinamo sepeda itu kan mengubah dari apa? Dari gerak ke listrik kan ya Kalau dinamo Tamiya mah Misalkan Tamiya di mobil tuh Tamiya itu dari listrik ke gerak Oke hati-hati nih Jadi yang namanya indiksi elektromagnetima Contohnya ya Ini dinamo sepeda Atau bahasa lainnya deh Generator aja ya Oke Kalau misalkan sepedanya diam Nah berarti tidak bergerak tuh Lampunya pasti mati Artinya disana tidak terjadi perubahan flux Atau tidak terjadi perubahan garis-garis gaya magnet Yang menembus suatu luasannya Oke Jadi syaratnya timbul GGL induksi Itu ketika ada perubahan flux magnet Oke Nah itu apa namanya Dasar dari sebuah prinsip kerja Dari sebuah generator Oke Nah ini yang kita sebut dengan flux magnetic Oke Oke Kalau misalkan contoh matematisnya kayak gini deh Misalkan nih Contoh matematis ketika ada soal tentang flux Ada suatu medan magnet Mempunyai induksi magnetiknya Misalkan 400 Tesla Nah Membentuk sudut Ini misalkan 30 derajat terhadap Nah ini biasanya pembuat soal itu Terhadapnya terhadap bidang datar Oke Maka yang ditanya berapa fluxnya Oke Jika Luasan yang ditembusnya Misalkan 1 meter persegi Berarti kan kalau kamu jawab Yang namanya flux Itu kan tadi apa B A Cos T T OC Berarti B nya Misalkan kamu anggap 400 Luasannya tadi 1 Nah disini hati-hati Cosnya kamu pakai yang mana Karena disini 30 derajat terhadap bidang datar Berarti yang kamu perlukan Yang ini kan ya Nah ini 30 Berarti yang kalau kita perlukan adalah Sudut antara B dan garis normal Berarti sisanya adalah 60 derajat Gitu maksudnya 400 Kali kos 60 Kos 60 kan setengah Setengah kali 400 ya 200 Ocri Ocri Itu sama kayak Kemarin kita bahas tentang flux listrik Kalau flux listrik ya medan listrik Kalau flux magnet ya medan magnet Ocri Nah mungkin ini sedikit tentang flux magnetik Ntar kita lebih baik cara banyaknya Tentang di GGL induksi yang dihasilkan oleh Perubahan flux magnet Ocri Semoga ini menjadi pengantar Buat lo semuanya Dan semoga ini menjadi dasar Ketika kamu Belajar induksi magnetinya Biar lebih Faham Lebih lancar lagi Ocri Sampai ketemu di Subpokok berikutnya Boleh kamu lanjutkan Nonton videonya Jangan Berhenti dulu ya Lagi tanggung-tanggung yang nih Oma Ocri Sampai ketemu Sampai jumpa lagi Assalamualaikum